Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia SPMI Rabu 18 April menggelar aksi demo di Mabes Polri. Mereka membawa berbagai spanduk yang menolak kriminalisasi terhadap buruh. Kriminalisasi yang dimaksud terkait laporan adanya pidana terhadap buruh yang sedang melakukan pembelaan hak-hak para pekerja. Dengan kejadian laporan pidana tersebut, membuat buruh semakin terkekang dan dikebiri hak-haknya dalam berorganisasi. Koordinator aksi Marno mengatakan, kasus laporan pidana terhadap buruh menimpa Dudik dan Ben Hart selaku Ketua dan Sekretaris Organisasi Serikat Pekerja PUK FS PMI PT Kimko Lipomotor Indonesia. Keduanya dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan. Marno meminta agar proses penyidikan terhadap Dudik dan Ben Hart dihentikan, karena unsur pemalsuan dan penipuan tidak terpenuhi saat penyidikan. Kasus yang sama juga menimpa pekerja di FS PMI Purwakarta yang mengadakan aksi menuntut upah. Namun saat terjadi aksi, salah satu pagar perusahaan PT Ziriko Roboh akibatnya buruh dilaporkan ke Polres Purwakarta. Serikat Burwakarta juga meminta ke Polri maupun ke Bares Krim untuk bersikap profesional dalam menangani kasus ini. Menurut Marno, jika kasus tersebut terus diproses, buruh FS PMI akan kembali turun ke jalan dengan masa lebih besar saat May Day mendatang, yakni 1 Mei nanti dengan isu stop kriminalisasi buruh. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.